Kalau kalian tanya, apakah Anies akan menang? Tidak, Anies tidak akan menang. Tidak akan pernah menang. Karena dia ada penghalang. 100% seluruh Indonesia milih Anies. Tetapi outputnya sudah ditentukan hanya boleh 17% maksimal. Sistemnya akan lakukan hal semacam itu. Karena penghalangnya adalah kepala negara sendiri. Saya ucapkan itu sebagai hipotetis akademik. Melihat jejak penghalangan Anies itu. Apakah koalisi Gerindra sudah sempurna? Tidak. Saya bisa membayangkan bagaimana Pak Prabowo setiap hari mendengarkan menurunnya elektabilitas dia. Karena masih menerima Gibran sebagai wakil presiden. Pasti dia tahu. Pak SBE pasti lebih mengerti. Bahwa demokrasi akan berantakan. Kalau proses di maafkan konstitusi menghasilkan kemaksiatan keluarga. Saya berjuang keras, dia menang jadi gubernur. Dan ujungnya dia maju melawan saya. Pertanyaannya kemudian bagaimana perasaan Bapak? Ya bagaimana ya perasaan saya. Saya kira saya juga manusia kan. Manusia kan punya perasaan. Ya tebak aja sendiri bagaimana perasaan saya. Debat Capres Jelitiga masih menjadi topik perbincangan. Pasalnya terjadi debat panas antara Anies Baswedan dan Prabowo Subiantop. Dalam debat tersebut, Anies dinilai memanfaatkan semua momentum untuk menyindir Prabowo Subianto. Termasuk sesi tanya jawab antara Anies dan Ganjar yang digunakan untuk menyindir kinerja Prabowo di Kementerian Pertahanan. Terbaru, Prabowo Subianto heran dengan orang yang pernah didukung namun kini justru membalas dengan kedenggian. Namun Prabowo tak menyebut siapa orang yang dimaksud itu. Tadi ada manusia yang kita memberi dukungan, kita memberi segalanya. Yang dipalas adalah kedenggian. Saya jalan-jalan kepala sendiri, tapi tidak apa-apa. Prabowo menyindir orang yang menurutnya bermuka tebal itu secara sarkastis, dia terkesima dengan orang seperti itu. Bahkan Prabowo membandingkan perilaku itu dengan hewan. Menurutnya, hewan jika diberi makan saja akan berlaku baik kepada sang pemberi makan. Luar biasa, saya kadang-kadang tidak bisa menjawab karena saking terkesimanya. Ada manusia yang macam begitu. Meski begitu, Prabowo mengaku tak masalah dengan semua itu. Menurutnya, rakyat Indonesia bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Pada kesempatan yang sama, Prabowo tak ambil pusing atas penilaian rendah yang diberikan Anies Balswedan atas kepemimpinannya sebagai menhan pada debat ketiga Pilpres 2024, Minggu 7 Januari. Pada debat tersebut, Anies dan Prabowo kerap terlibat saling sanggah. Anies banyak menyentil Prabowo khususnya dalam kinerjanya sebagai menhan. Anies menyoroti kesejahteraan TNI lebih dari separuh prajurit belum memiliki rumah dinas. Ia membandingkannya dengan total lahan yang dimiliki Prabowo. Selain itu, Anies juga menyoroti anggaran Kementerian Pertahanan mencapai 700 triliun rupiah untuk pembelian alutsista bekas. Dia juga mengkritik kemenhan dibobol oleh peretas pada 2023. Partai Gerindra pimpinan Prabowo mengusung Anies pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Gerindra bersama PKS mengusung pasangan Anies Balswedan dan Sandiaga Udo. Paslon itu berhadapan dengan Ahok Jarod yang diusung PDIP, Golkar, Hanura dan Nasdem, serta Agus Hilfi yang diusung koalisi Partai Demokrat. Hasil akhirnya, Anies Sandi tampil sebagai pemenang melawan dua paslon lain tersebut. Jangan kau lacurkan profesionalismamu, hanya kau ingin sesuatu. Ada ekonom bilang gini-gini, kau waktu dulu penjabat beres enggak kau bikin gitu. Ya, beres enggak? Enggak beres juga kau bikin, malah kau punya di audit BPK-ku enggak beres juga kau bisa gitu. Jadi, jangan anda terus berapa macam-macam. Enggak usah, kalau orang-orang yang dokter-dokter ekonomi itu usahanya pernah gagal, jangan komentar. Aku serius, jangan komentar. Kalau usaha lu pernah maling-maling, lu juga jangan ngomong. Karena jejak digital kita itu pasti... Jakarta yang duduk di dalam kolonialisme, Jakarta di jajah. Peribunnya sama sekali tidak ada. Ini bisa rendah upas itu. Mereka yang tidak percaya dengan penjelasan anda ini, ya. Karena anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata. Sekali lagi, orang yang tidak menghendaki anda jadi persidangan ini, ya. Punya argumentasi berkaitan dengan anda selalu memenyebut. Silahkan lihat rekam jejak. Rekam jejak anda yang menjadi dosa anda yang selalu disampaikan berulang-ulang. Dan ini berada di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenung kebinekaan. Tapi justru di era anda, anda membiarkan pendukung anda menggunakan politik suku, politik agama. Sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang, sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebon, dan seterusnya. Itu gara-gara anda. Satu lagi, klarifikasi mengenai apa yang anda lakukan melalui rekam jejak anda ketika kampanye. Karena ini juga selalu menjadi dosa anda, ya. Yaitu ketika anda membiarkan pendukung anda, ya, menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisan yang tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim. Anda diam aja, tuh. Jadi anda membiarkan sebenar keadaan ini, dan anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan anda ini. Ini berbahaya sekali. Anda memecah belak umat, dan anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan anda ini. Syukur, lima tahun Tuhan izinkan, kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba, kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya sudah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat, kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Kalau mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Langsung ketahuan karakternya. Bahkan mengubah konsep taman. Kalau contohnya Kali Jodoh, karena ini yang muncul ke permukaan. Kali Jodoh katanya hancur nih. Tidak ada yang hancur. Itu tinggal dicek aja di lapangan, Bang. Kalau itu nggak usah cek ke saya. Videonya banyak sekali yang beredar. Dicek aja kenyataannya. Kenyataannya, Bang. Semua taman itu dirawat. Semua dirawat. Kata Anies, disuruh ngecek sendiri ke lapangan. Ya sudah, dan ini hasilnya. Mas Anies, Anda baca pres yang dideklarasikan paling awal. Oktober 2022 sudah dideklarasikan. Dan sejak itu, kegiatan politik sudah beragam. Termasuk sosialisasi, kampanye ke berbagai daerah. Pertanyaan saya, sudah habis uang berapa, Mas? Ya, ya, politik itu sangat mahal di sini. Saya mau kasih ilustrasi. Calon wakil presiden Anda, Caimin. Sempat bilang, untuk bisa jadi caleg di DKI. Itu minimal 40 miliar. Di Jakarta dan kota-kota besar, Itu nggak terima kerundung atau kaos, Mas. Terimanya kulkas. Dan ini saya mengutip Caimin. Banjir nggak beres. Formula E nggak jalan. Nggak apa-apa. Kan katanya, bukan faktanya. Nggak apa-apa, dong. Itu hak dia. Tapi kan, sorry, saya potong ya, saya potong ya, Pak. Saya coba menyerang Pak Anies. Tapi kan banjir masih, Pak, faktanya. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi kan katanya-katanya bukan faktanya. Jadi gini, kalau misalnya banjir masih, Ibu masih banjir. Betul. Tapi yang sekarang saja, Rusun Awal, Tunggakannya 160 ribu per bulan, Itu tinggi sekali. Kenapa? Karena mereka tidak punya harapan Untuk memiliki tempat itu di kemudian hari ini. Ketika dia tahu, Saya membayar 250 ribu ini, Dan satu saat akan memiliki tempat ini, I will do it. Kenapa? Karena saya punya harapan. Tapi kalau tinggal itu cuma... Alasan mereka menunggak, Karena tidak ada uang masukkan, Karena tidak punya harapan. Begini, selalu akan ada masalah uang. Tapi orang bisa ngoyong. Kenapa? Karena dia akan memiliki. Di situ konsepnya. Faktanya 31 miliar sekarang tunggakan di Rusun Awal. Wah, kalau 31 miliar itu kecil Dibandingkan dengan jumlah yang ada lainnya. Jadi akan dihapuskan. Bukan dihapuskan. Kecil, besar, sama penghapusan beda. Karena yang saya baca, Anda mengatakan akan dihapuskan. Ini adalah kenyataan bahwa Ada penunggakan. Artinya ada problem. Tapi begitu, Orang punya harapan, Dia akan kerja keras. Penunggakan itu akan diapakan. Sikap dan perilaku Anis yang pilih kasih Terhadap rakyat tertangkap kamera. Ternyata Anis alergi sama rakyat kecil, Sehingga diajak jabat tangan saja tidak, Mau malah buang muka. Ada hal yang aneh, Nampak seorang pria berusaha meraih tangan Anis Dan ingin bersalaman serta mencium tangan Anis. Tapi Anis merespon orang tersebut Dengan membuang muka dan menarik tangannya Dari orang tersebut. Padahal orang tersebut belum sempat menyentuh tangan Anis. Kalau kita baca dari wajah dan gisturuh tubuh, Anis enggak disapa oleh pendukungnya. Sikap tersebut tentu tidak patut dicontoh Dan ditiru sebab itu mengambarkan kesombongan hati Karena memperlakukan orang dengan rendah. Anis mengabaikan pembangunan manusia melalui pendidikan. Informasi pendidikan di Jakarta hanya heboh Saat Anis memberikan dana hibah sebesar 63 miliar Kepada istrinya sendiri yang menjabat sebagai Bunda Paut. Belum lagi kasus dana hibah 40,2 miliar Untuk himpunan pendidik dan tenaga kependidikan Anak usia dini Indonesia Himpa Udi DKI Jakarta Yang setelah ditelusuri alamatnya ternyata palsu. Kemudian terus-terus ditelusuri Alamat tersebut bukan kantor Himpa Udi DKI Melainkan alamat suami dari ketua Himpa Udi DKI Jakarta Astagfirullah Terima kasih telah menonton!